Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anak-anak Buddha di Partai Solidaritas Indonesia ngegas terus. Kali ini yang mereka kritik bukan lagi Anies Baswedan yang sekarang sudah jadi calon presiden. Yang dilawan PSI sekarang adalah warisan Anies bernama Formula E. Formula E ini memang jadi biang masalah yang membebani rakyat Indonesia. Dan sekarang ada masalah baru gara-gara pernyataan Ketua Steering Komite Formula E Bambang Susatyo yang juga dikenal dengan nama Bamsud. Tiba-tiba saja Bamsud yang adalah juga Ketua MPR bilang bahwa akan ada perubahan lokasi ajang Formula E. Tahun lalu walau dengan proses berantakan, ajang balap Formula E itu diadakan di sebuah sirkuit baru yang khusus dibangun untuk Formula E di Ancol. Tahun ini masih akan berlangsung di lokasi yang sama, tapi tahun depan, tahun 2024, kata Bamsud, lokasinya akan pindah. Dalam rencana Bamsud, balap mobil listrik itu akan dilakukan di daerah Jalan Protokol Jakarta, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Gara-gara itulah PSI langsung bersuara. Ketua fraksi PSI DPRD-DKI, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo meminta agar rencana itu dikaji matang-matang dulu. Utamanya, panitia perlu menganalisis dampak dari balapan Formula E di sirkuit jalanan Ibu Kota. Menurut Anggara, kalau jadi dilaksanakan di dua jalan itu, Formula E akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Acara itu jadinya akan berdampak pada kegiatan bisnis di Jakarta. Menurut Anggara, Jakpro yang menjadi penyelenggara harus memaparkan studi kelayakan perpindahan sirkuit itu terlebih dulu. PSI tidak dengan serta-merta menolak Formula E, tapi memindahkan lokasi itu bukan perkara sederhana. Kalau sudah cukup yakin efek negatifnya bisa diminimalisasi dan malah membawa efek positif, barulah rencana ini bisa dijalankan. Sekretaris fraksi PSI DPRD-DKI, Antoni Winza Prabowo bersuara lebih tajam. Dia mempertanyakan rencana pemindahan, karena untuk ajang balak mobil listrik itu sebenarnya sudah dibuatkan track khusus di Jakarta International, IPRI Circuit atau JEAC Ancol dengan biaya yang tidak kecil. Kalau pindah ke Sudirman yang sudah dibangun di Ancol jadinya diapain dong? Tanya Antoni. Anggaran untuk pembangunan JEAC pada tahun 2022 lalu mencapai Rp190 miliar untuk pembuatan track hingga sarana pendukungnya. Antoni menyayangkan jika JEAC yang dibuat dengan dana besar ini tak dimanfaatkan dengan baik. JEAC khusus dibangun untuk keperluan balap e-formula. Dipakainya pun cuma setahun sekali. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dipindah ke jalan Sudirman, pembangunan JEAC akan terasa mubazir. Pernyataan Bamsud ini memang mengejutkan sekaligus membuka mata kita bahwa formula E yang super kontroversial ini masih akan terus berlangsung. Bahkan Bamsud juga menyatakan sedang berencana memperpanjang kontrak balapan formula E hingga 2030. Sekarang ini dalam kontrak yang ditanda tanganianis, Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang formula E sampai 2024. Jadi Jakarta harus menjalankan acara ini selama 3 tahun. 2022, 2023, dan 2024. Kini Bamsud berupaya agar itu akan diperpanjang 6 tahun lagi. Formula E memang tidak pernah sepi dari kontroversi. Di awal Maret misalnya ada berita bahwa sudah ada 2 tokoh yang menyatakan mengundurkan diri dari jajaran panitia formula E 2023. Kalau menurut saya sih kata yang tepat adalah menolak, bukan mengundurkan diri. Kedua orang itu adalah ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan wali kota Medan Bobi Nasution. Keterlibatan mereka sebagai panitia itu diumumkan sekitar sebekan sebelumnya. Pengumuman itu disambut dengan keheranan banyak pihak. Prasetyo itu dikenal sebagai kader PDIP yang kritis mempersoalkan formula E pada Anies Baswedan. Bobi memang tidak pernah berkomentar apa-apa soal formula E, tapi dia adalah kader PDIP sekaligus menantu Presiden Jokowi yang terkesan tidak terlalu nyaman dengan penyelenggaran acara ini. Jadi ketika ada pengumuman kedua tokoh itu masuk dalam jajaran panitia formula E, spekulasi pun bermunculan. Kekhawatiran yang paling mencuat adalah adanya aliran uang ke kedua tokoh itu atau ke PDIP. Tapi ternyata pada 1 Maret itulah diumumkan bahwa Prasetyo Edy dan Bobi mengundurkan diri. Bahkan kesannya mereka memang belum pernah menyatakan persetujuan, tapi tiba-tiba saja sudah dimasukkan namanya ke dalam jajaran panitia formula E. Prasetyo misalnya bilang ingin lebih fokus dengan pekerjaan di DPRD DKI. Terlebih lagi katanya ada pembahasan soal perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Dia juga bilang saat ini ia bersama pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah berkoordinasi untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Jakarta misalnya saja banjir dan kemacetan. Begitu juga Bobi Nasution memberi penjelasan serupa soal penolakannya untuk bergabung dalam kepanitian formula E. Menurut Bobi tugasnya sebagai kepala daerah sudah banyak sehingga dia yakin tak akan mampu mengemban amanah tersebut. Jadi tampaknya sih memang mereka tidak pernah dimintai persetujuan soal pencantuman nama mereka di jajaran steering committee formula E sebelumnya. Bahwa nama mereka dimasukkan agaknya dalam rangka membangun kredibilitas acara. Mungkin semula diduga baik Prasetyo dan Bobi tidak mungkin menolak apalagi karena sudah diumumkan kepada publik. Untunglah kedua tokoh ini cukup rasional dan dewasa sehingga dengan mudah mereka menolak secara halus. Formula E memang nampaknya masih akan terus dibicarakan. Anies sudah tidak ada tapi tetap akan ada pihak-pihak yang mungkin diuntungkan oleh acara ini. Dan lagi-lagi tapi untungnya sejauh ini ada PSI. PSI nampaknya bisa menjadi partai utama untuk melawan penghamburan dana di Jakarta. Antony Winsa misalnya menentang rencana perpanjangan kontrak formula E Jakarta hingga 2030 mendatang. Yang menilai ajang balap mobil listrik ini tak memberikan keuntungan sama sekali. Jack Pro selaku penyelenggara memang pernah bilang ajang formula E tahun 2022 untung sebesar 5,29 miliar rupiah. Tapi itu kayaknya penjelasan yang menyesatkan. Formula E disebut untung kalau yang dihitung hanyalah pengeluaran pembangunan sirkuit. Padahal di luar biaya penyelenggaraan acara, Pemprov DKI sudah mengelontorkan dana 560 miliar rupiah untuk biaya komitmen atau komitmen fee selama 3 musim balapan. Jadi kalau per 1 kali balapan panitia untung 5 miliar rupiah perlu 100 kali balapan hingga biaya komitmen fee bisa dikembalikan, kata Antony. Antony juga menilai salah satu tujuan formula E untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik jauh dari kata tercapai. Ajang ini tak serta-merta meningkatkan penggunaan mobil listrik secara masif, kata Antony. Yang menganggap lebih baik uang puluhan miliar itu dipakai untuk membangun stasiun charger mobil listrik di mana-mana agar menjadi insentif buat masyarakat untuk membeli mobil listrik. Jadi nampaknya urusan formula E ini masih akan terus membebani rakyat. Kalau yang tahun ini dan tahun depan memang masih harus diselenggarakan karena Indonesia sudah membayar komitmen fee ratusan miliar, ya sudahlah, jalankan saja. Tapi tidak usahlah pindah-pindah lokasi. Tidak usahlah diperpanjang sampai 2030. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton!